9 Star Hegemon Body Arts Season 453, Ayo Bertarung Sampai Mati Pada waktu yang tidak diketahui, sepasang sarung tangan muncul di tangannya. Gaunlet ini terlihat seperti sarung tangan, tapi di buku jarinya, ada tengkorak seukuran lengkeng. Ini adalah senjata jahat yang aneh. Kelima tengkorak itu memancarkan aura yang menakutkan. Baru saja, ketika Long Chen menebas mereka, bayangan roh jahat muncul di benaknya. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia masih terpengaruh oleh mereka. Tidak diketahui berapa banyak roh pendendam yang dikumpulkan oleh senjata jahat ini. Boom, boom, boom. Tinju orang suci menari saat dia menyerang Long Chen. Hati Long Chen bergetar, dan dia berulang kali memblokir dengan pedangnya. Dia terpaksa mundur. Long Chen tahu bahwa orang suci ini mencoba memaksanya keluar dari taman obat ini. Di sini, dia tidak bisa melakukan sesuka hatinya. Kebun obat ini adalah miliknya. Selama dia bisa menunda orang suci ini, dia bisa membeli lebih banyak waktu untuk kuali langit dan bumi untuk mengumpulkan bahan obat. Semakin jauh dia dari kebun obat, semakin tajam serangan orang suci itu. Tekanan mengamuk yang dimiliki oleh seorang suci dilepaskan dengan gila-gilaan. Begitu dia berada agak jauh, penghalang tiba-tiba muncul, menyelimuti kebun obat. Orang suci itu meraum dengan marah. Hal terkutuk, serahkan hidupmu. Setelah memaksa Long Chen keluar dari penghalang, orang suci itu tidak lagi bersembunyi. Manifestasinya muncul, dan ki jahat yang tak berujung keluar dari dirinya. Sepertinya dia dirasuki oleh iblis jahat, dan dia meninju Long Chen. Serangan ini seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Seven Star Battle Armor, aktifkan. Teriak Long Chen. Cincin ilahi di belakangnya bergetar, dan tujuh bintang menerangi dunia. Bintang-bintang di sembilan langit mulai menjadi jelas. Seluruh dunia diselimuti oleh langit berbintang. Ledakan. Pedang Long Chen menebas sarung tangan Shane. Sebuah kekuatan besar menyebabkan langit runtuh. Pada saat itu, langit dan bumi terbalik. Ini adalah benturan kekuatan absolut. Apa? Kidan darah orang suci berada dalam kekacauan. Salah satu lengannya mati rasa, dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa kamu? Raung orang suci itu. Aku ayahmu. Long Chen menjawab, mengarahkan pedang berwarna darahnya ke langit. Berdengung. Bintang mulai berputar di sekitar manifestasinya. Seluruh lengannya berubah menjadi bintang, dan bintang tak berujung perlahan mengalir ke pedangnya. Ketika bintik-bintik bintang menyala pada bilah panjang itu, bilah panjang berwarna darah itu mulai bergemuruh dengan kekuatan. Yang tak ada habisnya. Pada saat itu, langit berbintang di atas sembilan langit berkedip-kedip. Cahaya bintang perlahan turun dan mengalir ke pedang panjang. Pada saat itu, pedang ini menjadi penghubung antara manifestasinya dan kekuatan bintang-bintang di langit. Itu terus bergemuruh, mengumpulkan energi tanpa akhir. Pada saat itu, ekspresi orang suci sekte jahat surgawi benar-benar berubah. Pedang longchen masih mengumpulkan energi, tetapi aura menakutkan itu membuatnya mencium aroma kematian. Seni besar jahat surgawi, darah jahat membakar surga. Sein sekte jahat surgawi meraung dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah di sarung tangan. Lima tengkorak di sarung tangan mengeluarkan tangisan sedih seolah-olah jutaan roh pendendam telah dilepaskan. Berdengung. Dia meninju, dan lima sinar cahaya ilahi terbang keluar dari sarung tangan. Cahaya ilahi itu terjalin, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Orang suci telah menggunakan darah esensinya untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari benda suci itu. Ekspresi longchen serius. Pada saat itu, dia merasa seperti telah merasakan kedalaman lain dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Kedalaman semacam ini tak terlukiskan. Yang paling penting, untuk beberapa alasan, dia merasa masih kekurangan sedikit kekuatan. Mungkinkah pedang berwarna darah ini tidak cukup kuat, bahwa ia dapat menyimpan terlalu sedikit daya? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, orang suci dari sekte jahat surgawi menyerang. Longchen tidak punya waktu untuk berpikir. Pedang berwarna darah di tangannya menebas dengan energi bintang yang tak ada habisnya. Ledakan. Saat pedang menghantam sarung tangan, cahaya bintang meletus. Sepertinya alam semesta telah meledak, dan sarung tangannya meledak. Orang suci dari sekte jahat surgawi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Separuh tubuhnya hilang. Serangan longchen terlalu menakutkan. Dia hampir terbunuh. PFFT. Pedang berwarna darah di tangan longchen menembus dahi orang suci. Berdengung. Tepat saat bilah panjang menembus dahi orang suci, bilah panjang berwarna merah darah itu bergemuruh sekali lagi. Bayangan wajah iblis menyala di bilahnya, dan aura bilah panjang berwarna merah darah melonjak sekali lagi. Hati longchen bergetar. Meskipun senjata ini baru setengah jadi, ia memiliki kemampuan yang sangat jahat. Itu berspesialisasi dalam melahap jiwa para ahli. Sebelumnya, ketika ia melahap jiwa ahli imortal, auranya telah diaktifkan, tetapi tidak banyak berubah. Tapi sekarang setelah menyerap jiwa orang suci ini, itu telah menerangi wajah iblis. Wajah iblis itu tertanam kuat di pedang. Beberapa dekat dengan bilahnya, dan ujung-ujungnya bergerigi seperti gigi. Beberapa terukir di bagian belakang pedang. Longchen menghitung total 999 wajah. Membunuh orang suci akan menyebabkan satu wajah menyala. Jika dia ingin menerangi semua wajah, dia harus membunuh 999 orang suci. Ini adalah senjata dewa yang dibuat untuk ras asura. Metode untuk mengendalikannya pasti ada di tangan ras asura, pikir Longchen. Ras asura pasti tidak akan membocorkan rahasia mereka kepada orang luar. Tapi bagaimanapun juga, fakta bahwa pedang ini mampu menahan energi astralnya tanpa hancur sudah cukup untuk memuaskannya. Hanya dengan pedang ini dia bisa menggunakan energi astralnya. Kalau tidak, tanpa pedang ini, dia akan membutuhkan sejumlah energi untuk mengalahkan seorang suci. Adapun membunuh satu, itu akan lebih sulit. Itu karena orang suci bukanlah binatang ajaib. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan lari. Berdengung. Tepat pada saat ini, sebuah kuali perunggu menembus penghalang dan tiba di depan Longchen. Kita berhasil, ayo pergi, kata kuali langit dan bumi. Longchen sangat senang. Ini terlalu cepat. Dia telah memikirkan bagaimana mengumpulkan perhatian semua orang. Gemuruh. Pada saat ini, tanah bergemuruh, dan beberapa aura menakutkan melonjak. Sial, bahkan ada orang suci dalam pengasingan. Longchen segera merentangkan sayap kunpeng dan melesat seperti sinar cahaya. Di mana anda pikir anda akan pergi? Tepat pada saat ini, enam aura menakutkan meletus. Enam orang suci menyerang Longchen pada saat bersamaan. Namun, Longchen selangkah lebih maju. Bahkan para orang suci tidak dapat mengejarnya. Ketika Longchen mencapai cakram formasi, dia langsung mengaktifkannya. Ledakan. Kenam orang suci itu telah menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka hanya berhasil menghancurkan gunung tempat Longchen berada. Longchen sudah lama melarikan diri. Ketika kenam orang suci kembali ke kebun obat, mereka melihat bahwa semua obat berharga telah hilang. Tidak ada satupun yang tertinggal. Mereka sangat marah sehingga mereka batuk darah. Melaporkan kepada tetua, Sekte mengirim berita bahwa Longchen baru saja menyerang Ola artefak suci. Master Sekte menyuruh kita untuk berhati-hati. Tepat pada saat ini, utusan Sekte tiba. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika dia melihat ekspresi jelek dari orang-orang di sekitarnya. Hatinya langsung menjadi dingin. Bab 4522 Wow, senior, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan membawa kembali pancinya. Tidak, kamu bahkan membawa kembali kompornya. Ketika Longchen melihat taman obat baru di ruang kekacauan utama, matanya hampir keluar dari rongganya. Kuali Langit dan Bumi benar-benar telah membawa seluruh kebun obat Sekte jahat surgawi. Jangan sia-siakan mereka, kata Kuali Langit dan Bumi. Kata Kuali Langit dan Bumi. Meskipun nadanya tenang, Longchen bisa mendengar sedikit kegembiraan di dalamnya. Jadi Kuali Langit dan Bumi telah membawa semua tanaman obat. Itulah sebabnya kenam orang suci itu batuk darah karena marah. Karena kurangnya waktu, Longchen berencana hanya mengambil tanaman obat dari kebun obat. Tapi Kuali Langit dan Bumi telah membawa semua ramuan obat, tidak menyisakan satu pun untuk Sekte jahat surgawi. Longchen bersujud dengan kagum pada Kuali Langit dan Bumi. Tapi Kuali Langit dan Bumi berkata, aku butuh sedikit usaha untuk mengumpulkan ramuan obat ini. Begitu kamu punya waktu, kita bisa memperbaiki pil untuk membantuku pulih. Longchen tahu bahwa Kuali Langit dan Bumi membantunya karena itu juga perlu pulih. Dan satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan memurnikan pil. Itu juga mengapa mengambil inisiatif untuk membantunya mengumpulkan tanaman obat ini. Ramuan obat ini juga sangat penting untuk itu. Kali ini, itu benar-benar tidak buruk. Ada lebih dari 30 ramuan obat di sini, dan beberapa di antaranya adalah kelas atas. Jika Anda menggabungkannya, Anda dapat menyempurnakan lusinan jenis pil suci yang berbeda. Baik itu untuk Anda atau saya, itu akan sangat bermanfaat, kata Kuali Langit dan Bumi. Memurnikan pil tidak sulit, tapi aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari wilayah Sekte Jahat Surgawi. Jika tidak, dengan keributan yang begitu besar, mereka pasti akan memburuku. Itu terutama berlaku untuk Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi. Orang itu terlalu menakutkan. Omong-omong, senior, rana apa yang dimiliki orang itu? Wilayahnya sama dengan milikmu, kata Kuali Langit dan Bumi. Bagaimana mungkin? Dia juga Raja Dunia. Saya tidak percaya. Long Chen melompat kaget. Bukan level ini, tapi level lain. Apakah kamu tidak memiliki gelar? Tanya Kuali Langit dan Bumi. Judul, Raja Suci. Long Chen terkejut. Iya, dia yang tertinggi dari tiga alam abadi, alam Raja Suci. Raja Suci adalah kerajaan. Saya pikir itu adalah gelar untuk para jenius. Long Chen terkejut. Itu adalah sebuah gelar, tetapi juga semacam alam. Mereka yang mendapatkan gelar Saint King pasti akan mencapai puncak Saint King Realm di masa depan. Terus terang, gelar Raja Suci ini adalah tiket yang diberikan kepada Anda sebelumnya. Nyatanya, tiket masuk ini tanpa sadar menyelamatkan nyawa Anda. Kalau tidak, ketika Anda sedang mencari jiwa orang itu dari Sekte Jahat Surgawi, Anda pasti sudah mati, kata Cauldron of the Universe. Apa yang sedang terjadi? Long Chen terkejut. Ketika kamu mencari jiwanya, kamu memicu sage Monarch Cell. Awalnya, segel ini akan membentuk kutukan yang akan membunuh pencari jiwa di tempat. Namun, kutukan Saint King memiliki aturan, dan itu hanya efektif pada mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Namun, kamu berbeda. Dia adalah Saint King, dan kamu juga Saint King, jadi kutukan semacam ini tidak bisa melekat padamu, kata Cauldron of the Universe. Jantungnya berdebar kencang. Tampaknya gelar Raja Suci ini tanpa sadar telah menyelamatkannya. Pikirkan sekarang, ketika orang itu meninggal, kamu langsung merasakan bahaya dan lari. Sebenarnya, karena tekanan Raja Dunia, waktu hampir tidak ada. Menurut alasannya, ketika Master Sekte Heavenly Evil Sekte menyerang, tidak ada yang bisa bereaksi begitu cepat. Pada saat mereka bereaksi, mereka sudah mati. Alasan kamu bisa melarikan diri lebih dulu juga karena gelar Raja Suci-mu. Jadi jangan mengeluh. Gelar Raja Suci ini sangat penting bagimu. Beberapa hal tidak dapat dilihat di permukaan. Ada banyak hal yang tidak terlihat yang diam-diam mempengaruhi nasibmu, kata Kawa Semesta. Longchen telah memperoleh gelar Raja Suci, tetapi dia masih diincar oleh Tao Suci. Itu membuatnya marah berkali-kali. Dia merasa bahwa yang disebut gelar Raja Suci ini hanyalah sebuah lelucon. Tapi sekarang Cauldron of the Universe menjelaskannya seperti ini. Dia langsung merasa bahwa dia terlalu kekanak-kanakan. Dia buru-buru berterima kasih kepada Cauldron of the Universe. Pada saat yang sama, kebenciannya sangat memudar. Pada hari-hari berikutnya, Longchen mengarahkan pandangannya pada salah satu urat batu roh Sekte Jahat Surgawi. Itu adalah urat batu roh terbesar dari Sekte Jahat Surgawi, dan itu dipenuhi dengan batu roh kekacauan. Batu roh kekacauan di sini berbeda dengan batu roh kekacauan di dunia luar. Ki kekacauan di sini ribuan kali lebih padat daripada batu roh kekacauan di dunia luar. Batu roh kekacauan di sini tidak dibagi menjadi batu roh kekacauan tingkat rendah, menengah, atau tinggi. Semua batu roh kekacauan di sini adalah kelas tertinggi. Jika mereka menemukan urat batu roh tingkat rendah atau menengah, mereka tidak akan menambangnya. Mereka akan menunggu sampai matang menjadi urat batu roh kelas atas sebelum menambangnya. Di antara urat batu roh kekacauan di sini, yang lebih langka adalah batu roh dengan atribut. Misalnya, ada batu roh dengan atribut logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, kegelapan, dan sebagainya. Apakah itu di surga Minghao atau surga Niying? Apalagi melihat batu roh seperti itu, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Ketika Longchen mengetahui bahwa ada batu roh dengan atribut di sini, dia tergerak. Ini praktis adalah tanah harta karun. Dia merasa seperti katak di dasar sumur. Ada terlalu banyak hal baik di sini. Akibatnya, dia diam-diam menyelinap ke urat batu roh sekte jahat surgawi. Tapi kali ini, dia tidak bisa. Sekte jahat surgawi seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Penjagaan mereka sangat ketat. Ada lusinan orang suci yang berpatroli di sekitarnya. Dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Jika hanya beberapa lusin orang suci, dia tidak peduli. Dengan blut red sabre di tangan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri bukanlah masalah. Namun, dia agak khawatir master sekte mereka akan muncul. Terakhir kali, dia berhasil melarikan diri dengan sedikit keberuntungan. Tetapi jika urat batu roh ini adalah jebakan, master sekte-sekte jahat surgawi bukanlah orang bodoh. Dia pasti akan sangat menderita kali ini. Longchen mengamati selama sehari sebelum dengan sengaja mengungkapkan celah. Ketika musuh menemukannya, dia segera berteleportasi. Seperti yang diharapkan, sebelum pergi, dia merasakan aura yang menakutkan. Itu benar-benar jebakan. Setelah menyelidik, dia langsung mengekspos dirinya. Meskipun master sekte-sekte jahat surgawi tidak muncul, Longchen merasakannya. Cih, kamu mau main petak umpet sama aku. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Cibir Longchen. Akibatnya, Longchen mulai berlari ke seluruh wilayah sekte jahat surgawi, melakukan kejahatan di mana-mana. Dia tidak pergi ke tempat-tempat yang dijaga ketat oleh sekte jahat surgawi. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak terlalu penting tetapi memiliki sedikit keuntungan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang namanya pencuri selama seribu hari, tetapi tidak ada yang namanya berjaga-jaga selama seribu hari. Wilayah sekte jahat surgawi sangat besar, dan ada terlalu banyak tempat yang harus mereka jaga. Selanjutnya, Longchen muncul dan menghilang seperti hantu. Sekte jahat surgawi dengan cepat tidak bisa menanganinya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, beberapa hari kemudian, Longchen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Banyak wilayah sekte jahat surgawi mulai mengalihkan aset mereka. Beberapa urat biji langsung dibuang, dan bahkan para penjaga pun pergi. Saat Longchen bingung tentang ini, dia memperhatikan bahwa para ahli sekte jahat surgawi sedang berkumpul. Pada awalnya, dia pikir mereka akan habis-habisan melawannya. Tapi kemudian dia menyadari mereka semua menuju ke arah yang sama. Saat Longchen mengikuti para ahli sekte jahat surgawi, dia dengan cepat melihat pemandangan yang mengejutkan. Bab 4523 Ratusan juta ahli sekte jahat surgawi sedang berkumpul. Bahkan yang terlemah dari mereka adalah Raja Dunia. Sialan, apa yang mereka lakukan? Jantung Longchen berdebar kencang. Dia ingin menangkap salah satu dari mereka dan mencari jiwa mereka, tetapi dia takut ketahuan. Tidak heran sekte jahat surgawi begitu pendiam akhir-akhir ini. Sepertinya mereka akan memulai perang dan tidak punya waktu untukku. Meskipun Longchen tidak tahu apa yang dilakukan sekte jahat surgawi, karena sejumlah besar ahli berkumpul bersama berarti mereka akan memulai perang. Itulah satu-satunya kemungkinan bahwa mereka tidak punya waktu untuk mencarinya. Menurut informasi yang diperoleh Longchen, mereka menuju ke perbatasan wilayah sekte jahat surgawi. Menurut alasannya, ini adalah waktu terbaik bagi Longchen untuk melarikan diri atau kembali ke sekte jahat surgawi. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia memilih untuk mengikuti kelompok ini. Longchen memiliki pil obat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pil ilahi yang khusus digunakan untuk menyembunyikan oranya. Harus diketahui bahwa dia telah menggunakan pil ini untuk mengelabui yingtian. Sekarang, menipu mereka semudah membalikkan tangannya. Longchen mengikuti di belakang tentara. Keesokan harinya, pemandangan mengejutkan lainnya muncul. Tentara sekte jahat surgawi ini benar-benar bergabung dengan yang lain. Kedua pasukan itu hampir sama jumlahnya. Setelah bergabung, momentum mereka semakin besar. Mereka melakukan beberapa perbaikan sederhana dan kemudian berangkat sekali lagi. Yang ketiga, keempat, yang mengejutkan Longchen adalah bahwa pada pertemuan kelima, mereka akhirnya bertemu dengan kekuatan utama yang sebenarnya. Formasi pasukan utama ribuan kali lebih besar dari formasi mereka. Itu seperti aliran yang mengalir ke sungai. Brengsek, bukankah fondasi sekte jahat surgawi terlalu menakutkan? Meskipun Longchen telah mencari jiwa mereka beberapa kali, banyak murid sekte jahat surgawi tidak tahu dasar seperti apa yang dimiliki sekte jahat surgawi. Selanjutnya, Longchen menemukan bahwa ada kelompok yang sangat menakutkan di antara kelompok-kelompok ini. Mereka tidak memiliki banyak orang, hanya seratus ribu. Meskipun mereka semua adalah raja dunia, para ahli sekte jahat surgawi lainnya harus menghormati mereka. Bahkan orang suci harus berinisiatif untuk menyapa mereka ketika mereka melihat mereka. Sial, itu sebenarnya mandat surga yang auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura yingtian. Longchen menarik napas dingin saat melihat pemimpin kelompok ini. Itu adalah pria jangkung, kurus, berambut merah dengan sabit besar di punggungnya. Dia juga memiliki mahkota di kepalanya yang identik dengan mahkota master sekte-sekte jahat surgawi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pemuda ini pasti penerus master sekte jahat surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk memakai mahkota seperti itu. Inilah alasan mengapa para orang suci itu pun harus membungkuk kepadanya dan berbicara dengan hormat kepadanya. Tentu saja. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa orang ini pasti lebih kuat dari yingtian, karena yingtian adalah seorang pembunuh, dan pembunuh paling baik dalam menyembunyikan kekuatan mereka. Selama yingtian tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, Long Chen memiliki seni tubuh hegemon bintang sembilan. Persepsinya sangat kuat. Meskipun dia jauh dan tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia merasa bahwa orang ini pasti setingkat dengan yingtian, atau bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Aku ingin tahu tingkat buah dao surgawi apa yang akan dia ubah setelah dia mati. Melihat orang itu, Long Chen tiba-tiba memikirkan dua buah dao surgawi yang besar. Dia hampir mulai ngiler. Buah dao surgawi yang dia berikan pada Xia Chen telah membuatnya menjadi mandat surga. Menurut Xia Chen, kekuatannya saat ini sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Harus diketahui bahwa meskipun Xia Chen adalah yang termuda di Dragon Blood Legion dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Guoran, hatinya sangat stabil. Kata-kata Guoran perlu diabaikan, sedangkan kata-kata Xia Chen perlu diabaikan. Orang ini berkata sepuluh kali, tetapi kenyataannya, itu pasti lebih dari sepuluh kali. Jadi sekarang Long Chen bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan, hal pertama yang dia pikirkan adalah betapa lucunya mereka setelah mereka berubah menjadi buah surgawi dao. Menelan air liurnya, Long Chen mengikuti dengan hati-hati. Adapun pria berambut merah dengan sabit besar itu, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa akan ada hari ketika seorang pria akan ngiler di atasnya. Tiga hari kemudian, pasukan sekte jahat surgawi tiba di sebuah lembah pegunungan. Di depan lembah ada gurun tak terbatas. Di ujung lembah, pasukan sekte jahat surgawi berhenti. Pada saat ini, ruang berputar, dan master sekte heavenly evil sekte muncul. Sial, sekte jahat surgawi begitu besar. Dia bisa muncul dimanapun dia mau hanya dengan pikiran. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia melihat pemandangan ini dari kejauhan. Tunggu sebentar. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, bagaimana dia bisa membiarkanku pergi saat itu? Long Chen tertegun. Ketika Long Chen melihat totem berwarna darah di bawah kaki master sekte heavenly evil sekte, dia tidak bisa membantu memutar matanya. Sepertinya ini juga salah satu bentuk transportasi. Dia hanya tidak memperhatikan siapa yang membuangnya. Ketika master sekte heavenly evil sekte muncul, semua murid sekte heavenly evil berlutut di tanah dan membungkuk padanya. Hanya pria dengan sabit besar yang berdiri di sana tanpa bergerak. Master sekte heavenly evil sekte bahkan tidak melihat murid-murid itu. Sebaliknya, dia berjalan ke pria dengan sabit dan membungkuk padanya. Rahang Long Chen jatuh. Apa yang sedang terjadi? Tapi murid-murid sekte jahat surgawi benar-benar tenang. Sepertinya mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Master sekte heavenly evil sekte sangat serius saat dia berbicara kepada pria dengan sabit. Namun, mereka terlalu jauh, dan Long Chen tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Mereka berdua berbicara sebentar sebelum pria bersabit itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak setuju dengan kata-kata master sekte heavenly evil sekte. Master sekte heavenly evil sekte hanya bisa terus membujuknya. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. Master sekte heavenly evil sekte tampaknya telah menyebutkan dia. Adapun pria dengan sabit, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan sabit di tangannya menunjuk ke depan. Ekspresi master sekte heavenly evil sekte adalah salah satu ketidakberdayaan. Dia akhirnya berteriak, Putra ilahi telah memerintahkan kami untuk melakukan yang terbaik untuk membantai jalan kami ke Ras Fusion Beast. Kami akan menghancurkan altar mereka dan memadamkan lampu ilahi mereka. Biarkan cahaya dewa yang rusak menerangi kolam ilahi mereka. Segera setelah master sekte heavenly evil sekte berteriak, sebuah rune aneh muncul pada pria dengan sabit berwarna darah. Aura kuno dan menyeramkan keluar dari dirinya. Setelah itu, dia mulai melantunkan suku kata yang aneh. Sepertinya dia sedang berdoa, tapi juga seperti sedang mengadakan upacara peringatan. Bagaimanapun, itu sangat aneh. Saat dia melantunkan suku kata aneh itu, Longchen melihat bahwa mata para ahli sekte jahat surgawi telah berubah menjadi merah darah, seolah-olah mereka telah memasuki keadaan gila. Membunuh. Dari atas ke bawah, orang-orang sekte jahat surgawi, termasuk master sekte-sekte jahat surgawi, meraung dengan marah dan menyerbu ke padang pasir. Begitu mereka menyerang, raungan marah datang dari kedalaman gurun. Raungan itu seperti kebangkitan binatang buas. Niat membunuh meletus. Bab 4524 Membunuh. Para ahli sekte jahat surgawi meraung dengan marah. Mata mereka merah, dan aura jahat memenuhi udara. Sepertinya mereka dikendalikan oleh semacam energi aneh. Pada saat ini, mereka tidak merasa takut, hanya keinginan mengamuk untuk membunuh. Ini harus menjadi aktifasi energi iman. Pria berambut merah itu jelas bukan orang normal, pikir Long Chen. Master sekte Heavenly Evil Sekte harus berhati-hati saat berbicara dengan pria berambut merah ini. Jelas, posisi orang ini sangat istimewa. Meskipun Long Chen tidak mendengar apa yang mereka katakan, dari ekspresi mereka, tampaknya pria berambut merah itu akan memimpin pasukan sekte jahat surgawi untuk menyerang pihak lain. Adapun Master Sekte Heavenly Evil Sekte, dia lebih konservatif. Itu karena masih ada potensi ancaman seperti Long Chen di wilayah Sekte Jahat Surgawi. Menyerang sekarang bukanlah waktu terbaik. Adapun pria berambut merah, sepertinya dia sudah bertindak lebih dulu dan melapor nanti. Dia langsung mengumpulkan pasukan Sekte Jahat Surgawi. Master Sekte Heavenly Evil Sekte ingin membujuknya untuk terakhir kalinya, tetapi pria berambut merah itu bersikeras untuk bertarung, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aura pria berambut merah itu mengejutkan. Itu seperti binatang buas yang menakutkan bersembunyi di dalam dirinya. Dia memberi tekanan besar pada Long Chen. Pakar Sekte Jahat Surgawi tidak ada habisnya, tetapi satu-satunya yang bisa mengancam nyawa Long Chen selain Master Sekte Sekte Jahat Surgawi adalah pria berambut merah ini. Melihat pasukan Sekte Jahat Surgawi akan menyerang, Long Chen ingin bergabung dengan mereka. Namun, para ahli Sekte Jahat Surgawi ini semuanya tercakup dalam cahaya iman yang ilahi. Jika dia bergabung dengan mereka, dia akan langsung terungkap. Gemuruh. Saat pasukan Sekte Jahat Surgawi maju, warna gurun dengan cepat berubah. Itu menjadi merah, dan bau darah memenuhi udara. Jelas, Sekte Jahat Surgawi telah mengumpulkan permusuhan dengan pihak lain untuk waktu yang lama. Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah medan perang mereka. Long Chen mengikuti di belakang, mengendalikan auranya ke puncak. Dia datang untuk menonton pertunjukan, dan jika dia terungkap, dia akan kacau. Sebenarnya, Long Chen berkonflik. Sekarang Sekte Jahat Surgawi bertarung dengan pihak lain, praktis merupakan kesempatan langka baginya untuk menyerang wilayah Sekte Jahat Surgawi. Namun, Long Chen juga merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Apa yang bisa dia pikirkan, Sekte Jahat Surgawi pasti bisa memikirkannya juga. Semua harta karun itu disembunyikan, dan dia mungkin tidak dapat menemukannya. Bahkan jika dia menemukan mereka, tanpa Xia Chen dan Guoran di sisinya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Jika dia membunuh sekelompok kentang goreng kecil, itu tidak akan menarik. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengikuti di belakang mereka. Raung. Raungan marah datang dari jauh. Raungan itu terdengar seperti manusia, tapi bukan binatang buas. Itu aneh, tapi mengandung niat membunuh tanpa batas. Saat para ahli dari Sekte Langit Jahat berlari, debu di depan mereka beterbangan dan menutupi langit. Banyak sosok muncul di debu tak berujung. Ketika dia melihat sosok-sosok itu, dia melompat kaget. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk hidup setengah dewa setengah binatang. Beberapa memiliki kepala binatang dan tubuh manusia, sementara yang lain memiliki bagian atas manusia dan bagian bawah binatang. Beberapa memiliki separuh kiri manusia dan separuh kanan binatang buas. Ada juga beberapa yang bertubuh manusia, tapi kepala monster muncul di antara alis mereka. Ada juga beberapa yang memiliki tubuh binatang buas dengan kepala manusia. Mereka terlihat sangat mirip dengan Bai Xiaole dan Little Nine setelah mereka menyatu. Beni jahat terkutuk, terus memprovokasi. Apakah menurutmu klan binatang fusion yang perkasa begitu mudah untuk diganggu? Jika Anda punya nyali, maka jangan kabur hari ini. Mari berjuang sampai mati. Raungan agung datang dari sisi lain. Pemimpinnya adalah Fajra Furious Ape yang memegang tongkat tulang. Tingginya seratus kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Energi darahnya melonjak ke langit. Di dahinya ada sesepuh berambut putih. Wajahnya dipenuhi amarah, dan suaranya berasal dari Fajra Furious Ape. Sialan, Sein King lainnya. Fajra Furious Ape yang dia gabungkan tampaknya adalah iblis laut purba berdarah murni. Hati Longchen bergetar. Penatua ini tidak hanya menakutkan, tetapi bahkan iblis laut yang telah bergabung dengannya adalah Raja Suci. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur saya? Mereka yang tidak percaya pada dewa perusak dapat dibunuh. Jangan buang kata-kata. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Teriak master sekte-sekte jahat surgawi. Ki jahat melonjak dari tubuhnya, dan sebuah patung yang mengejutkan muncul di belakangnya. Hati Longchen bergetar. Patung ini persis sama dengan patung-patung jalur korup benua surga bela diri. Bagus, kalau begitu mari kita selesaikan ini hari ini. Kita akan memutuskan kemenangan dan kekalahan, serta hidup dan mati. Raung sesepuh Fusion Beast Clan. Fajra Furious Ape mengangkat kepalanya dan meraung, menghancurkan dadanya dengan kedua tangan. Bang, bang, bang. Saat Fajra Furious Ape menghancurkan dadanya, rasanya seperti genderang surgawi sedang dipukul. Setiap kali ia menghancurkan dadanya, tubuhnya akan tumbuh secara eksplosif, dan auranya akan melambung tinggi. Master sekte Heavenly Evil Sek tampaknya sudah lama mengetahui gerakan Fajra Furious Ape. Dia tidak memberinya kesempatan untuk terus tumbuh. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan, dan patung korup gad di belakangnya mulai bersinar. Berdengung. Master sekte dari sekte jahat surgawi dan kera kemarahan Fajra menghilang dari medan perang dalam sekejap. Baik sekte jahat surgawi dan klan binatang Fusion sangat tenang saat mereka terus maju dengan sekuat tenaga. Long Chen tahu bahwa sekte jahat surgawi dan klan binatang Fusion adalah saingan lama. Ini adalah pertempuran berdarah tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Kedua Sein King setelah berpindah tempat untuk bertarung. Pertempuran semacam ini sangat umum. Lagi pula, setelah pertempuran, masih ada waktu. Jika Sein King bertempur di medan perang, maka satu-satunya yang tersisa di medan perang adalah dua Sein King. Jika ada dua Raja Suci, bahkan jika salah satu dari mereka menang, mereka akan tetap sendirian. Kemudian, kedua belah pihak akan kalah. Jadi, banyak pertempuran adalah pertempuran di mana para kultifator terkuat bertarung sendirian. Membunuh. Akhirnya, kedua belah pihak bergabung. Raungan marah mengguncang langit, dan pertempuran kacau meletus. Langkah pertama adalah pukulan mematikan yang paling sengit. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, daging dan darah berterbangan, dan mayat berserakan di tanah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang akan membuat makhluk hidup menjadi gila. Inilah mengapa begitu banyak orang tidak merasa takut dalam pertempuran. Itu karena bau darah merangsang hasrat mereka yang paling primitif dan biadab. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, sabit besar yang menyerupai bulan sabit melintas di langit, meninggalkan busur di tanah. Dimanapun busur ini berlalu, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang Fusion dipisahkan menjadi dua bagian. Pria berambut merah itu akhirnya menyerang. Serangan sederhana ini membunuh ratusan ahli nasib surgawi Fusion Beast Clan. Dan para ahli takdir surgawi ini adalah elit di antara para ahli takdir surgawi. Apa yang aneh dengan sabit ini? Long Chen telah menatap pria berambut panjang itu sepanjang waktu. Setiap tindakannya terlihat jelas olehnya. Ketika sabit menyerang, cahaya berwarna darah muncul di bilahnya. Cahaya berwarna darah itu bukanlah kekuatan pria berambut panjang itu, tapi kekuatan sabit itu sendiri. Selain itu, di antara orang-orang yang telah dia bunuh, salah satunya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari ahli ras pemburu kehidupan yang telah dia bunuh. Hal yang paling mengejutkan bagi Long Chen adalah ketika sabit menyerang, ahli nasib surgawi yang kuat itu tiba-tiba menjadi kaku, tidak dapat mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan sabit telah memotongnya menjadi dua. Serangan ini terlalu aneh, sangat aneh hingga membuat orang merinding. Selain pria berambut merah dan amanat surga yang terbunuh, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Berdengung Tepat pada saat ini, pria berambut merah itu mengangkat sabitnya sekali lagi. Tepat pada saat ini, kehampaan meledak, dan tombak hitam melesat ke arah kepala pria berambut merah itu. Raja Muda Fusion Biskelan telah muncul. Hati Long Chen bergetar. Bab 4525 Berdengung Api melambung dari tombak, dan teriakan burung Phoenix terdengar. Tombak ini sepertinya akan membakar langit dan bumi. Kali ini, kamu pasti akan mati. Ketika pria berambut merah itu melihat tombak panjang datang ke arahnya, senyum sinis muncul di wajahnya saat dia menangkis dengan sabit di tangannya. Dentang Cahaya ilahi berwarna darah yang menyilaukan meletus. Ketika dua senjata ilahi berbenturan, seluruh dunia menjadi terang. Pada saat itu, Long Chen melihat pemilik tombak itu. Itu adalah wanita tinggi dan ramping. Pipinya jelas, dan matanya dalam dan dingin. Dia mengeluarkan perasaan yang sangat dingin dan menyendiri. Tingginya sembilan kaki, setengah kepala lebih tinggi dari Long Chen. Namun terlepas dari itu, proporsi tubuhnya sempurna. Bahunya lebih lebar dari wanita biasa, dan lengannya ramping dan kuat. Rambut emasnya yang tebal disisir menjadi ekor kuda, dan saat dia bergerak, rambut itu tampak berkibar seperti benang emas. Dia memancarkan kecantikan liar. Dia juga ahli mandat surga yang kuat. Dalam hal aura, dia berada di level yang sama dengan pria berambut merah. Tapi ketika senjata suci mereka bentrok, wanita itu mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah, sok di matanya. Hari ini adalah hari Ras Fusion Bismu dimusnahkan. Besiaplah untuk mati. Pria berambut merah itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Sabitnya sekali lagi bersinar dengan cahaya berwarna darah. Dia tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk menarik nafas. Dia sangat cepat, dan begitu dia menyerang, ujung sabitnya berada tepat di depan wajahnya. Seperti yang diharapkan, ada yang salah dengan sabit ini. Long Chen belum pernah melihat kecepatan seperti itu. Sepertinya itu bisa memotong waktu, dan tidak ada cara bagi orang untuk bereaksi dalam waktu. Dentang. Percikan terbang. Wanita itu tidak punya waktu untuk memblokir dengan tombaknya. Tiba-tiba, perisai emas di tangan kirinya menabrak sabit. Gemuruh. Kedua senjata ilahi itu bentrok, dan seluruh medan perang tenggelam. Usaran air besar menyapu tanah, membuat ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang. Beberapa bahkan terbunuh. Berdengung. Pria berambut merah itu mengangkat sabitnya dengan kedua tangan. Darah dan kinya meletus, dan sesosok besar muncul di belakangnya. Sosok itu adalah dewa yang rusak. Tingginya ribuan mil dan juga memegang sabit besar. Saat pria berambut merah menebas dengan sabitnya, dewa korup di belakangnya juga menebas. Gemuruh. Saat pria berambut merah mengeluarkan pedangnya, dunia berubah warna. Kekuatan dewa memenuhi dunia. Di depan kekuatan itu, bahkan Long Chen merasakan jiwanya bergetar. Melihat pria berambut merah menggunakan gerakan ini, teriakan Phoenix yang keras dan jelas terdengar di seluruh dunia. Kemudian, api merah menyala, dan sepasang sayap merah tumbuh dari punggung wanita itu. Dia seperti burung Phoenix yang terlahir kembali dari api. Ledakan. Cahaya ilahi berputar di sekitar perisai raksasa di tangan wanita berambut emas itu. Pola Phoenix pada perisai itu tampaknya menjadi hidup. Menghadapi serangan pria berambut merah itu, dia tidak mundur sedikitpun. Sebaliknya, dia dengan paksa bertabrakan dengan pria berambut merah itu. Kaca. Kedua senjata ilahi itu bentrok sekali lagi. Area kekosongan yang luas runtuh dan hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Seluruh dunia akan dihancurkan oleh kekuatan keduanya. Sial, itu kuat. Melihat ini, darah Long Chen mulai mendidih. Niat pertempuran tanpa akhir melonjak dalam dirinya. Kekuatan semacam ini menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia tidak mampu menahan keinginannya untuk berperang. Long Chen juga seorang maniak pertempuran. Meskipun dia telah bertarung melawan Ying Tian dua kali, orang itu sangat licin. Ketika dia bertarung melawannya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Perasaan seperti itu tak tertahankan. Namun, pria berambut merah dan wanita berambut emas ini berbeda. Gaya bertarung mereka langsung. Yang lebih kuat menang. Itu adalah cara bertarung yang paling memuaskan. Boom, boom, boom. Setelah pertukaran ini, wanita berambut emas itu terlempar ke belakang. Sebuah parit besar muncul di tanah. Dia jelas dirugikan dalam bentrokan habis-habisan ini. Hahaha, aku tidak salah, kan? Sekarang apakah anda masih ragu tentang kehancuran ras Fusion Beast? Cibir pria berambut merah itu. Mendengar ini, Long Chen sangat marah. Apakah kamu idiot? Sejak awal, wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Apa gunanya kau menyanyikan monologmu sendiri? Kamu hanya mengandalkan kekuatan warisanmu. Jadi kenapa? Apakah anda pikir saya, Feng Yu, takut pada anda? Anda pecundang. Wanita berambut emas itu akhirnya membuka mulutnya. Huff. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam pertempuran. Orang yang tertawa terakhir akan tertawa lebih keras. Mati. Mencibir pria berambut merah itu. Dia melangkah ke udara, dan dengan korab gad di belakangnya, dia mengayunkan sabitnya ke arah wanita berambut emas itu. Boom, boom, boom. Wanita berambut emas itu memblokir dengan perisainya, tetapi setiap serangan pria berambut merah itu mengandung kekuatan dewa yang rusak di belakangnya. Dengan gabungan dua jenis kekuatan, wanita berambut emas itu berulang kali dipaksa mundur. Serangan pria berambut merah itu sangat sederhana. Dia tidak memberi wanita berambut emas itu waktu untuk mengatur nafas, apalagi melakukan serangan balik. Dia menggunakan metode paling sederhana dan paling kejam untuk mengalahkan wanita berambut emas itu. Setiap serangannya menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatan yang mengerikan itu membuatnya bahkan orang suci pun tidak dapat mendekat. Beberapa orang suci dari Ras Fusion bis ingin membantu wanita berambut emas itu, tetapi mereka tidak dapat mendekat. Pada saat ini, ahli sekte jahat surgawi juga tiba, mencegah mereka mendekat. Wanita berambut emas itu mengatupkan giginya, matanya dipenuhi kengganan. Dalam dua pertukaran sebelumnya, pria ini bukan tandingannya. Sekarang setelah dia mendapatkan sabit misterius ini, dia mendapatkan keuntungan besar dan benar-benar menekannya. Saat ini, dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Karena untuk melakukan serangan balik, dia membutuhkan kesempatan. Jika seseorang dapat memblokir serangan untuknya, bahkan jika itu hanya satu serangan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Pertempuran ini masih bisa dilakukan. Tapi saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya akan habis sedikit demi sedikit. Dengan satu serangan dan satu pertahanan, itu pasti pihak bertahan yang akan menghabiskan lebih banyak energi. Dengan cara ini, dia pasti akan mati, dan tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang tertawa pada akhirnya adalah pemenangnya. Kamu ingin melakukan serangan balik. Bahkan jika saya memberi Anda kesempatan, itu tidak berguna. Kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar. Boom, boom, boom. Pria berambut merah itu tertawa. Dia memiliki keunggulan absolut. Meski mulutnya arogan, tindakannya tidak lambat sama sekali. Dia tidak memberikan lawannya kesempatan sama sekali. Jelas, mereka berdua pernah bertengkar sebelumnya dan saling memahami. Untuk para ahli di level mereka, begitu mereka menemukan kelemahan lawan mereka, mereka akan dengan keras kepala bertahan sampai lawan mereka binasa. Saat pria berambut merah itu menyerang dengan gila-gilaan, wanita itu terus-menerus dipaksa mundur. Pakar Fusion Bisrace juga terus mundur. Mereka sangat cemas. Mereka ingin menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak dapat mendekati medan perang. Adapun para orang suci yang memiliki kesempatan untuk mendekati medan perang, serta para jenius super itu, mereka semua menjadi sasaran musuh. Seluruh medan perang terus-menerus didorong mundur. PFFT Setelah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, wanita berambut emas itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia kehilangan cengkeramannya pada perisainya dan dikirim terbang. Tangannya berantakan berdarah. Ini sudah berakhir. Pria berambut merah itu tersenyum sinis dan mengayunkan sabitnya ke wajah wanita itu. Tidak. Pakar Fusion Bisrace berteriak panik. Pada saat ini, kekosongan yang jauh runtuh, dan Saint King dari Fusion Bisrace muncul. Tapi begitu dia muncul, dia diselimuti cahaya ilahi yang menakutkan. Kamu ingin menyelamatkannya? Bermimpilah. Master Sekte Heavenly Evil Sekte tertawa sinis. Menurut mereka, selama wanita berambut emas ini mati, pertempuran pada dasarnya akan berakhir. Apakah aku benar-benar akan mati seperti ini? Wanita berambut emas itu memandang sabit yang terus-menerus mendekatinya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Namun segera, sebuah objek muncul di matanya. Objek itu tumbuh dengan cepat dalam ukuran. Itu adalah kuali perunggu. Ledakan. Dengan suara ledakan, sabit mendarat kokoh di kuali perunggu. Ahaha, pedangku. Kemudian, orang banyak mendengar ratapan dan lolongan hantu. Bab 4526. Hanya setengah dari pedang pria berambut merah yang tersisa. Ekspresinya bengkok, dan matanya tampak seperti akan menyemburkan api. Sedangkan untuk wanita berambut emas, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat kuali perunggu yang tiba-tiba muncul, dia merasa seperti sedang bermimpi. Kenapa kamu tidak terus pamer? Sama seperti wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tidak tahu apa yang telah terjadi, seorang pria tampan berbaju hitam berdiri di samping kuali perunggu menata pria berambut merah dengan senyum menyebalkan. Orang ini adalah Long Chen. Pada saat kritis, dia tidak melakukan apapun selain menempatkan kuali langit dan bumi di sana, membiarkan sabit meretasnya. Akibatnya, kuali langit dan bumi tidak mengecewakannya. Namun, dia sedikit terkejut melihat sabit itu hanya patah. Itu tidak berubah menjadi debu. Seperti yang dia duga, sabit ini tidak biasa. Mati. Pria berambut merah itu meraum dengan marah, dan tangan kirinya melesat ke arah Long Chen seperti sambaran petir. Jari-jarinya seperti kait yang merobek kehampaan, dan kukunya yang tajam menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun itu hanya serangan tangan kosong, kekuatan mengerikan itu menyebabkan dunia bergetar. Keduanya sangat dekat, dan kuku tajam pria berambut merah itu hampir menyentuh tenggorokan Long Chen. Hei, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu begitu marah? Teriak Long Chen, memasang ekspresi panik. Dia mengelak ke belakang sambil mendorong kuali langit dan bumi ke depan. Kaca. Cakar pria berambut merah itu menghantam kuali langit dan bumi, dan dia meraum marah. Kukunya patah, dan jari-jarinya berdarah. Dia telah menderita kerugian besar. Hei, beri aku muka dan berhenti berkelahi. Bagaimana kalau kita mengubah senjata perang menjadi hadiah dari batu giyok dan sutra? Long Chen melintas dari belakang kuali langit dan bumi dan tersenyum pada pria berambut merah itu. Penampilan itu menyebalkan, dan sepertinya dia tidak berusaha menengahi sama sekali. Ledakan. Pria berambut merah itu dengan marah menusukkan sabitnya ke Long Chen. Meski hanya tersisa setengah dari bilahnya, tekanannya masih mengejutkan. Putra ilahi, dialah yang kita cari. Teriak seorang suci dari sekte jahat surgawi. Mereka mengenali Long Chen. Jadi kamu, mati. Pria berambut merah itu marah. Sosoknya berkedip, dan dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sabit berwarna darahnya seperti hujan deras saat menebas Long Chen. Long Chen memeluk kuali langit dan bumi dan mengelak ke kiri dan ke kanan, tidak mau berbenturan langsung dengannya. Pada saat yang sama, dia memasang ekspresi panik. Hei, 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 aku di sini untuk menghentikan pertarungan. Seperti kata pepatah, surga itu berbudiluhur. Tidak baik berkelahi dan membunuh. Terlebih lagi, nona muda itu begitu cantik, begitu enak dipandang. Katakan padaku, jika wanita muda yang sehat dipotong setengah oleh pisaumu, apa yang bisa dilihat. Pria berambut merah itu menggertakan giginya karena marah. Rambut merahnya berdiri tegak seperti singa gila. Namun, dia sudah menderita kerugian besar dan tidak berani menggunakan senjata di tangannya untuk menyentuh kuali perunggu. Adapun Long Chen, dia tampak bingung dan penuh celah, seolah-olah dia bisa dibunuh kapan saja. Tetapi karena pria berambut merah itu tidak berani menyentuh kuali langit dan bumi, Long Chen bisa mengelak setiap saat. Long Chen babak belur dan kelelahan, dan dia dikelilingi oleh bahaya. Dia mengandalkan kuali perunggu lusuh itu untuk melestarikan hidupnya. Sepertinya dia akan dibunuh kapan saja. Berdengung. Saat Long Chen dalam, bahaya, tombak emas menembus langit. Nyala api meletus darinya, dan itu secara akurat melesat melewati wajah Long Chen, mengarah ke pria berambut merah itu. Wanita berambut emas itu mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Melihat Long Chen dalam bahaya, dia segera meluncurkan serangan baliknya. Ledakan. Pria berambut merah itu diterbangkan kembali oleh wanita berambut emas itu. Serangannya yang seperti badai tiba-tiba berakhir. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku, Feng Yu, akan mengingat bantuan ini. Tempat ini berbahaya, jadi cepatlah mundur. Teriak wanita berambut emas itu. Meskipun Long Chen telah menggunakan kuali langit dan bumi untuk menghancurkan sabit pria berambut merah itu, dari gerakan panik Long Chen, dia merasa Long Chen tidak terlalu kuat. Dia hanya mengandalkan kuali perunggu aneh itu untuk menyebabkan pria berambut merah itu menderita kerugian seperti itu. Itu sebabnya dia bahkan belum sembuh sebelum datang untuk membantu Long Chen. Lagi pula, Long Chen telah menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak bisa hanya menonton saat dia terbunuh. Hati wanita ini tidak buruk. Baik, saya akan membantu Anda. Awalnya, Long Chen berencana memberi wanita berambut emas kesempatan untuk mengatur napas sebelum pergi. Lagi pula, dia tidak berhubungan dengan Ras Fusion Beast, dan dia senang melihat mereka bertarung melawan Sekte Iblis Surgawi sampai kedua belah pihak terluka. Namun, melihat betapa benarnya wanita ini, Long Chen agak malu untuk pergi. Musuh dari musuh belum tentu teman. Tapi membantunya bukanlah hal yang buruk. Hei, jangan berkelahi. Orang berambut merah itu terlihat seperti keledai. Dia jelas bukan orang yang baik. Jika kamu memotongnya, sayang sekali. Long Chen memeluk kuali langit dan bumi dan menyerbu ke medan perang. Cepat dan pergi. Kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Teriak wanita berambut emas itu. Melihat Long Chen menyerang seperti orang idiot, gerakannya canggung dan penuh celah, dia sangat marah. Dia takut pria berambut merah itu akan membunuhnya jika dia tidak berhati-hati. Tidak apa-apa. Kuali perungguku sangat kokoh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa eh ya. Long Chen tiba-tiba menjerit kaget. Pria berambut merah itu benar-benar menyerangnya dari sudut yang sangat aneh. Pada saat Long Chen bereaksi, cakarnya sudah menyentuh bagian belakang jubah Long Chen. PHEW. Tiba-tiba, pemandangan aneh terjadi. Long Chen seperti atasan yang diikat ke kuali langit dan bumi. Dia berputar di sekitar kuali langit dan bumi, menghindari cakar itu dengan lebar rambut. Pria berambut merah itu terkejut. Cakar itu adalah jurus pambungkasnya. Apakah itu waktu, sudut, atau kekuatan? Itu semua adalah manifestasi dari kekuatannya yang sebenarnya. Cakar yang seharusnya benar-benar aman itu malah meleset. Hati-hati. Saat pria berambut merah itu menyerang Long Chen, wanita berambut emas itu terkejut. Dia telah menikam tombaknya dengan seluruh kekuatannya, ingin menyerang titik vital musuh dan dengan demikian membiarkan Long Chen melarikan diri. Tapi gerakannya masih agak terlalu lambat. Tapi keterlambatan kecil itu kebetulan bertemu dengan salah satu bukaan pria berambut merah itu. Pembukaan itu awalnya tidak ada di sana. Tapi ketika cakarnya meleset, itu muncul. Dan pada saat itu, tombak wanita berambut emas telah menyerang. Seolah-olah pria berambut merah itu sengaja memberikan celah pada wanita berambut emas itu. Pada saat itu, wanita berambut emas dan pria berambut merah tercengang. PFFT. Tombak itu menembus dada pria berambut merah itu. Cahaya ilahi di depannya meledak, dan jubahnya terkoyak. Masih ada baju besi di bawah jubahnya, tapi itu tidak bisa menahan tombaknya. Tombak itu dengan kejam menusuk ke dadanya. Kamu bajingan tak tahu malu, siapa yang memintamu untuk tidak patuh. Sama seperti serangan wanita berambut emas telah berhasil, Longchen telah menggunakan teknik gerakan aneh untuk mengelilingi kuali langit dan bumi. Tangan kanannya membuat lingkaran dan dengan kejam menamparkan wajah pria berambut merah itu. BAP 4527. Wanita berambut emas itu tercengang. Bahkan dia tidak menyangka serangan ini akan langsung menyerang bagian vital pria berambut merah itu. Meskipun dia telah bertarung dengan pria berambut merah berkali-kali dan mampu menekannya setiap saat, keuntungannya selalu sangat lemah. Ini adalah pertama kalinya dia melukai pria berambut merah itu. Ia sendiri bingung kenapa serangan yang tidak mengandung skill ini bisa mengenai titik vital pria berambut merah itu. Dia bukan satu-satunya yang bingung. Pria berambut merah itu juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Longchen dengan kejam menamparkan wajahnya, kekuatan besar itu langsung menghancurkan tulang pipinya. Separuh wajahnya langsung mengalah. PFFT. Pria berambut merah itu menyemburkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Ada lubang besar di dadanya, dan separuh wajahnya rusak parah. Adegan ini mengejutkan para ahli Heavenly Evil Sek dan Fusion Beast Clan. Sudah berapa kali kukatakan padamu. Berkelahi itu buruk. Dengarkan orang lain dan makanlah sampai kenyang. Apa kau tidak dengar? Aku menyuruhmu untuk memberiku wajah, tetapi kamu menggunakan wajahku sebagai bantalan sepatu. Longchen mengangkat kuali perunggu dan menunjuk ke arah pria berambut merah, mengutuknya. Meskipun Longchen berhasil mengelabui pria berambut merah itu, dia terkejut menemukan bahwa serangan kekuatan penuh wanita berambut emas itu tidak dapat mengguncang garis emas inti pria berambut merah itu. Dengan kata lain, meski wanita berambut emas itu bisa mengalahkannya, dia tidak bisa membunuhnya. Pria berambut merah itu masih memiliki kartu truf penyelamat nyawa. Awalnya, serangan wanita berambut emas itu merupakan bagian dari perhitungan Longchen. Rencana awalnya adalah untuk menghabisi serangan wanita berambut emas itu dan kemudian menghabisinya. Namun, setelah serangan wanita berambut emas itu, Longchen segera mengubah rencananya. Karena dia tidak percaya diri untuk bisa membunuh pria berambut merah itu, dia tidak bisa mengejutkannya. Dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya, atau akan lebih sulit untuk membunuhnya lain kali. Jadi serangan Longchen telah menjadi tamparan di wajahnya. Meskipun kekuatan membunuh dari sebuah tamparan tidak terlalu besar, dibandingkan dengan rasa sakit fisik, penghinaan mental adalah yang paling tidak dapat diterima. Itu terutama berlaku untuk seseorang yang sombong seperti pria berambut merah. Dia lebih suka menderita seratus tebasan daripada ditampar wajahnya. Tamparan ini mengejutkan semua ahli yang hadir. Bahkan wanita berambut emas itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria berambut merah yang kuat suatu hari akan ditampar oleh orang lain. Bajingan, mati untukku. Kepemilikan Dewa Jahat, Jiwa Surgawi Sembilan Revolusi. Seperti yang diharapkan, tamparan ini menyebabkan pria berambut merah menjadi gila. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak memberikan wajah kepada Master Sekte. Baginya untuk ditampar wajahnya seperti ini. Penghinaan macam apa itu? Gemuruh. Raungan pria berambut merah mengguncang langit. Ekspresinya sama sengitnya dengan hantu. Di belakangnya, hantu dewas sesat bergetar. Sekarang, hantu itu berkeliaran, seolah-olah berjuta-juta jiwa pendendam menuntut nyawanya. Pada saat itu, aura pria berambut merah itu tiba-tiba meningkat pesat. Hei, 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 kakak, tenang. Kamu harus tenang. Jangan terlalu marah. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya. Aku benar-benar datang untuk menengahi, melihat si merah pria berambut meledak. Long Chen langsung mengaku kalah. Dia buru-buru menampilkan penampilan yang baik. Minggir. Wanita berambut emas itu melihat bahwa Long Chen sebenarnya sedang mencoba berunding dengan pria berambut merah itu. Di dalam, dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala orang ini. Dia tidak berani lalai. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan sayapnya terbentang. Ribuan mil kehampaan berubah menjadi lautan api. Tombaknya bergemuruh saat dia menyerang pria berambut merah itu. Boom, boom, boom. Wanita berambut emas dan pria berambut merah adalah rival lama. Melihatnya habis-habisan, dia tidak berani menahan diri. Api melonjak keluar dari tubuhnya saat dia bentrok dengan pria berambut merah. Keduanya mulai habis-habisan. Saat tombak dan sabit bertabrakan, riak mengamuk meletus. Ruang waktu hancur, dan gelombang Ki melonjak. Aiyah. Longchen menjerit kaget saat dia terlempar ke belakang oleh gelombang Ki yang menakutkan. Tubuhnya bergoyang saat dia terbang di udara. Dor. Saat dia terbang di udara, kuali perunggu di tangannya terlepas dari genggamannya. Secara kebetulan, itu menabrak bagian belakang kepala Saint Sekte Jahat Surgawi. Orang suci Sekte Surgawi jahat berada di tengah-tengah pertempuran sengit dengan orang suci dari Ras Fusion Beast. Asal usul kuali perunggu ini sangat aneh, dan itu mengejutkannya. Saint Sekte Jahat Surgawi segera melihat bintang dan menjadi pusing. Lawannya melihat kesempatan itu dan membenturkan kepalanya dengan tongkatnya. Seketika, ribuan bunga persik bermekaran. Kerja bagus, anak kecil. Saint dari Ras Fusion Beast senang telah membunuh seorang Saint dalam satu pukulan. Dia memberi jempol pada Longchen. Apa yang sedang terjadi? Ah, apakah saya membunuh seorang suci? Longchen pura-pura kaget dan senang. Dia kemudian tertawa, mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Saint dari Ras Fusion Beast tidak peduli. Jika Longchen tidak, kebetulan, melemparkan kuali perunggu ke kepala orang suci itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Setelah membunuh lawannya, orang suci itu segera pergi untuk membantu orang suci lainnya. PHEW Saat Longchen hendak mengambil kuali langit dan bumi, dia tidak menangkap apapun. Kuali langit dan bumi menghilang, kembali ke ruang spiritualnya sendiri. Kemudian dia mendengar raungan marah kawah langit dan bumi. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak menggunakanku sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Aku hanya bisa bertahan secara pasif. Oh, maaf, senior. Saya lupa. Longchen buru-buru meminta maaf. Kuali langit dan bumi telah benar-benar memperingatkannya berulang kali bahwa itu bukanlah senjata perang dan tidak dapat membantunya membunuh orang. Sebelumnya, tidak apa-apa jika dia membunuhnya, tapi sejak runenya mulai membuka segelnya, dia tidak bisa melihat darah lagi. Longchen begitu fokus pada rencana melawan orang lain sehingga dia melupakan peringatan kuali langit dan bumi. Melihat kuali langit dan bumi sangat marah, dia buru-buru meminta maaf. Baru saat itulah kuali langit dan bumi tutup mulut. Adapun Longchen, dia hanya berdiri di sana dengan bodohnya tanpa kuali langit dan bumi. Hal terkutuk, kamu merusak rencana sekte jahat surgawiku. Mati. Tepat pada saat ini, murid-murid sekte jahat surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengatupkan gigi mereka dan menyerang Longchen. Hei, jangan main-main. Kita semua membawa kepala di pundak kita. Kenapa saling bunuh? Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Mati. Raung salah satu jenius surgawi sekte jahat surgawi. Pesawat ulang-alik berwarna darah di tangannya melesat ke arah Longchen. Ini adalah ahli mandat surga yang sangat menakutkan. Auranya hanya sedikit lebih lemah dari yang telah dibunuh oleh ahli lifehunter, Longchen. Selanjutnya, begitu dia menyerang, puluhan ahli sekte jahat surgawi mengelilinginya. Mereka memandangnya seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka. Hei, karena kita akan bertarung, ayo bertarung satu lawan satu. Jangan menggertak kami dengan angka. Ayya, kamu tidak punya moral. Longchen tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya, jadi dia terus menghindar. Setelah membunuh dua ahli sekte jahat surgawi yang serakah, dia dikelilingi oleh mereka. Dia berada dalam situasi berbahaya dan mulai panik. Tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu. Teriak wanita berambut emas itu. Dia dengan gila-gilaan melawan pria berambut merah itu, setiap serangannya kejam. Lupakan, kamu tidak bisa membunuhnya. Jangan buang energimu, Longchen menghela nafas di dalam. Kalau tidak, dia sudah lama bekerja sama dengannya untuk membunuhnya. Melihat Longchen dalam bahaya, para ahli Ras Fusion Beast menyerang, ingin membantunya. Tidak baik. Tiba-tiba, kulit kepala Longchen mati rasa. Disformasi hitam muncul di tangannya. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di udara. PFFT. Semua makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil dari tempat dia berada dihancurkan oleh tangan itu. Bab 4528. Tangan raksasa itu menamparkan dengan kekuatan yang menembus langit. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Di bawah tangan raksasa yang menutupi langit itu, semua ahli dalam radius 10.000 li, terlepas dari teman atau musuh, langsung ditampar ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Sosok Longchen muncul di udara. Disformasi hitam di tangannya sudah hancur. Cakram formasi transportasi terarah yang sangat berharga ini telah menghabiskan seluruh energinya begitu saja. Ini adalah item Dewa Pelarian yang telah ditempa oleh Xia Chen untuk Longchen dengan logam abadi kelas suci. Itu tidak dibatasi oleh ruang dan dapat digunakan untuk teleportasi jarak pendek. Karena bahannya terlalu istimewa, Xia Chen hanya bisa memalsukan beberapa di antaranya, dan dia memberikan satu kepada Longchen. Kamu sampah kecil, kamu tidak bisa bermain-main. Menggunakan serangan diam-diam, kamu tidak memiliki moral sama sekali, Longchen menghindari serangan tangan itu dan menunjuk ke sosok tertentu. Orang yang telah menyerang adalah master sekte-sekte jahat surgawi. Serangan diam-diamnya gagal, dan sekarang dia dikutuk oleh Longchen. Dia terkejut sekaligus marah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebuah sekte, seorang toko agung. Menyelinap menyerang Raja Dunia sudah cukup memalukan. Yang lebih memalukan adalah serangan diam-diam. Diam-diamnya gagal. Berdengung. Tepat pada saat ini, Saint King dari Ras Fusion Beast menyerbu. Wajahnya terbakar. Dia telah bertarung satu lawan satu dengan master sekte-sekte jahat surgawi, tetapi dia telah dihentikan oleh master sekte-sekte jahat surgawi. Adapun serangan diam-diam master sekte Heavenly Evil Sekte pada Longchen, dia tertangkap basah dan tidak bisa menghentikannya. Sebenarnya, Saint King dari Ras Fusion Beast telah berfokus pada Feng Yu sepanjang waktu. Dia telah menjaga serangan diam-diam master sekte Heavenly Evil Sekte pada Feng Yu. Lagi pula, Feng Yu memiliki keunggulan absolut. Dia tidak mengira master sekte Heavenly Evil Sekte akan meluncurkan serangan diam-diam ke Longchen. Teman yang tidak tahu malu, wajah Ras Korab Gat telah dibuang olehmu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Teriak Saint King dari Ras Fusion Beast. Dia menyerbu ke arah master sekte Heavenly Evil Sekte. Suara mendesing. Namun, begitu Saint Ruler of the Beast klan tiba, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat berbalik dan menyerang ke arah pertempuran antara Feng Yu dan pria berambut merah. Feng Yu, hati-hati. Teriak Saint King dari Ras Fusion Beast. Dia ngeri menemukan bahwa serangan diam-diam master sekte jahat surgawi telah gagal. Yang berdiri di sana hanyalah tiruan yang sengaja menarik perhatiannya. Tubuh aslinya sudah bergerak menuju Feng Yu. Dia telah ditipu. Di sisi lain, Feng Yu menusup dengan tombaknya dan mengayunkan perisai emasnya dengan ganas. Pria berambut merah itu hanya bisa menangkis serangannya dan tidak bisa melawan. Pria berambut merah itu dalam bahaya dan sepertinya dia bisa dibunuh olehnya kapan saja. Pada saat ini, rambutnya tiba-tiba berdiri saat rasa bahaya yang ekstrim menimpanya. Pada saat yang sama, dia mendengar peringatan dari Saint Ruler of the Beast Clan. Dia segera memutuskan untuk meninggalkan pria berambut merah itu dan melarikan diri. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada suatu saat, kedua tangan yang menutupi langit itu diam-diam berkumpul bersama, dan dia sudah muncul di tengah kedua telapak tangan. Ini tangan pemadam jiwa dewa jahat. Sudah berakhir. Pada saat itu, Feng Yu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia mengenali langkah ini. Master Sekte Jahat Surgawi adalah seorang perencana, dan dia telah memasang jebakan di mana-mana. Serangan diam-diamnya pada Longchen telah menarik perhatian Raja Suci, tetapi sebenarnya, target sebenarnya adalah Feng Yu. Pada saat dia menyadari niatnya, semuanya sudah terlambat. Tangan pemadam jiwa dewa jahat adalah salah satu jurus terkuat Master Sekte Jahat Surgawi. Kedua telapak tangan itu adalah manifestasi dari kehendak dewa jahat. Setelah dipukul, jiwa seseorang akan menghilang. Feng Yu tidak mau menerima ini. Bagaimana dia bisa merasa nyaman setelah ditipu oleh Saint King? Yang terpenting, dia hampir saja membunuh pria berambut merah itu. Kemenangan tinggal selangkah lagi, tapi dia akan mati. Kamu bajingan tak tahu malu. Saat Feng Yu menutup matanya dan menunggu kematian, sebuah suara arogan terdengar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar suara ini, harapan tak berujung tersulut di dalam hatinya. Dia mengikuti suara itu dan melihat pemandangan yang aneh. Longchen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menaiki leher pria berambut merah itu. Tangannya dikaitkan di sekitar mulut pria berambut merah itu seolah-olah dia mencoba untuk membukanya. Longchen telah disergap oleh Master Sekte Jahat Surgawi dan telah menggunakan disformasi penyelamat yang diberikan Xia Chen kepadanya. Begitulah cara dia berhasil melarikan diri. Saat dia mengutuk Master Sekte Jahat Surgawi, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Kunci Master Sekte Jahat Surgawi padanya telah menghilang. Pada saat itu, Longchen tahu bahwa Master Sekte Jahat Surgawi menargetkan Feng Yu. Tetapi bahkan jika dia tahu itu, itu tidak berguna. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk melawan Shane King. Meskipun dia tidak bisa menangani Master Sekte Jahat Surgawi, dia masih memiliki kesempatan melawan pria berambut merah yang terluka para itu. Selanjutnya, ketika Longchen telah memutuskan tentang pria berambut merah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia diam-diam mendekati pria berambut merah itu tepat saat Master Sekte Jahat Surgawi menyerang Feng Yu. Pada saat itu, Shane King dari Ras Fusion Beast telah ditipu, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan Feng Yu. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Yu terbunuh. Namun, saat Master Sekte Jahat Surgawi berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya, mulut pria berambut merah itu dibuka oleh Longchen. Pada saat itu, Master Sekte Jahat Surgawi terkejut sekaligus geram. Identitas pria berambut merah itu spesial, dan dia tidak berani membiarkan apapun terjadi padanya. PHEW Sama seperti Feng Yu berpikir bahwa dia pasti akan mati, kunci yang menakutkan itu menghilang, dan kedua tangan yang menutupi langit tiba-tiba mengubah arah dan membanting ke arah Longchen. Aku tahu kamu tidak akan berani mengambil risiko. Longchen tertawa nakal, dia tidak merasakan ketakutan sedikitpun di hadapan serangan Master Sekte Jahat Surgawi. Semuanya berada di bawah kendalinya. Longchen tahu bahwa dengan hadirnya Master Sekte Jahat Surgawi, dia tidak akan bisa membunuh pria berambut merah itu. Karena dia tidak bisa membunuhnya, dia mungkin juga mempermalukannya. Itulah mengapa tindakan Longchen sangat lucu. Dia tidak menyerang bagian vital pria berambut merah itu, melainkan menarik mulutnya. Adapun pria berambut merah, dia baru saja lolos dari serangan Feng Yu dan sedang menarik napas. Longchen telah memanfaatkan kesempatan ini, dan sebelum dia bisa bereaksi, Master Sekte Jahat Surgawi telah menyerang. PHEW Saat ini, pria berambut merah itu juga menyerang. Cakarnya yang tajam mencakar lutut Longchen, tapi meleset. Longchen sudah melompat dari lehernya dan menendang punggungnya. Ledakan Pria berambut merah mengeluarkan erangan teredam dan menembak seperti bintang jatuh ke arah tangan Master Sekte Jahat Surgawi. Serangan Longchen ini sangat luar biasa. Kecuali Master Sekte Jahat Surgawi tidak peduli dengan hidup atau mati pria berambut merah itu, dia harus menahan serangannya. PHEW Seperti yang diharapkan Longchen, meskipun telapak tangan itu tampak ganas, mereka sebenarnya menahan diri. Ketika Longchen mengirim pria berambut merah itu terbang, tangan yang menutupi surga itu tiba-tiba berhenti. Berdengung. Pria berambut merah itu menghantam tangan itu. Tangan itu seperti kapas, dan mereka dengan lembut menangkapnya. Tepat pada saat ini, Saint King dari Ras Fusion Beast meraung dan menyerang. Kemarahannya melonjak, dan auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia jelas marah. Setelah bersekongkol melawan berulang kali, dia ingin habis-habisan melawan Master Sekte Surgawi jahat. Mundur. Master Sekte Jahat Surgawi mendengus dan meraih pria berambut merah itu. Ruang berputar, dan sebelum Saint King dari Ras Fusion Beast tiba, dia melintas dan muncul kembali puluhan ribu mil jauhnya. Begitu dia memberi perintah, para ahli Sekte Jahat Surgawi yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti gelombang surut. Bocah terkutuk, tunggu saja. Aku, si Fei, pasti akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Pria berambut merah itu memelototi Long Chen, matanya dipenuhi dendam. Kaka, apakah wajahmu masih sakit? Tanya Long Chen dengan cemas menghadapi ancaman pria berambut merah itu. PFFT. Pria berambut merah itu batuk setegup darah. BAP 4529 Jangan memuntahkannya. Kamu akan membuka kembali luka di mulutmu, kata Long Chen dengan cemas ketika melihat pria berambut merah itu muntah darah. Ketika Long Chen menarik mulut si Fei, Long Chen benar-benar ingin merobeknya. Itu karena sikap arogan orang ini benar-benar menjijikan. Namun, Long Chen tidak menyangka mulut orang ini begitu kokoh. Meskipun menarik, itu tidak terkoyak. Sebaliknya, beberapa luka telah muncul. Dia Fei sangat marah sehingga dia batuk darah. Akibatnya, beberapa darah mengalir keluar dari luka-luka itu. Dari luar, sepertinya pipinya berdarah. Tetesan darah tampak seperti janggut. Itu mengejutkan sekaligus lucu. PFFT. Salah satu jenius surgawi di samping si Fei melirik wajahnya, membuat si Fei marah. Dia menamparkan orang itu sampai mati dengan satu telapak tangan. Berat, jika kamu punya nyali, beritahu aku namamu. Raung si Fei. Long Chen tersenyum sedikit dan menepuk debu di tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Nama saya Long Chen. Teman-teman saya di dunia bawah semua memanggil saya Tuan Long San. Saat Tuan Ketiga Long muncul, dunia mengaum. Saat Tuan Ketiga Long muncul, hantu menangis dan dewa menangis. Anak-anak, orang muda seharusnya tidak terlalu sombong. Tentu saja, tidak apa-apa jika Anda sombong, tetapi jangan melebihi Tuan Ketiga Panjang. Tuan Ketiga Panjang adalah langit-langit kesombongan. Dengar, itu karena kamu sombong sehingga kamu ditampar. Anda tidak merasa baik, bukan? Anda. Si Fei mengatupkan giginya, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah begitu dipermalukan dalam hidupnya. Sekarang, matanya merah, dan dia hampir gila. Adapun para ahli Ras Fusion Beast, mereka bersorak di dalam. Ras Fusion Beast dan sekte jahat surgawi adalah musuh bebuyutan. Permusuhan itu telah terukir di tulang mereka. Jangan berteriak padaku. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku satu lawan satu. Aku tidak akan menggertakmu. Bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan? Longchen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia Fei sangat marah. Dia telah bertarung dengan Feng Yu untuk waktu yang lama, dan tubuhnya dipenuhi luka. Sekarang, orang ini tanpa malu-malu menantangnya. Jika menurutmu itu tidak adil, aku bisa menutup mulutku, kata Longchen. Dia Fei gemetar karena marah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Kemampuan Longchen untuk mempermalukan orang lain telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia Fei akan menjadi gila karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semut terkutuk. Tunggu sampai aku memulihkan kekuatan penuhku. Aku akan bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Dia Fei meraung. Di mata si Fei, meskipun Longchen kuat, dia masih jauh darinya. Jika bukan karena kuali perunggu yang aneh itu, dia yakin dia bisa membunuh Longchen dalam tiga gerakan. Tes, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Menurut apa yang kamu katakan, aku menyembunyikan kekuatanku. Jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku, aku bisa mencekikmu sampai mati dengan kencing. Apakah Anda mempercayai saya? Pakar Ras Fusion Beast tertawa. Salah satu alasannya adalah karena mereka terhibur, dan alasan lainnya adalah karena ingin membuat marah pria berambut merah itu. Akan lebih baik jika mereka bisa membuatnya marah sampai mati. Pria berambut merah itu mengepalkan tinjunya begitu keras hingga berderit. Master Sekte Heavenly Evil Sekte mendengus. Brat, kamu terlalu bodoh. Apakah kamu tahu konsekuensi dari memprovokasi Sekte Jahat Surgawi? Orang tua, kamu terlalu bodoh. Apakah kamu tahu pembalasan seperti apa yang akan kamu terima karena membuat marah Tuan Longshan? Longchen meniru nada Master Sekte Heavenly Evil Sekte. Kali ini, bahkan Feng Yu tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menarik. Jelas, kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi dia selalu bisa menghindari bahaya secara tak terduga. Apalagi saat dia berbicara, kata-katanya tajam, dan setiap kata seperti pisau. Mendengarkannya memuaskan, melegakan, dan juga lucu. Sebelumnya, Longchen telah menamparkan si Fei dan menarik mulutnya. Apalagi melihat hal seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Hari ini, wawasannya telah diperluas. Ekspresi Master Sekte Heavenly Evil Sekte tenggelam. Dia tahu bahwa jika dia terus berdebat dengan bocah ini, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia beralih ke St. King dari Ras Fusion Beast. Aku tidak menyangka Ras Fusion Beast yang sombong akan meminta bala bantuan dari penyerbu. Hei hei, menarik. Ras St. King dari Fusion Beast marah, tetapi Master Sekte Heavenly Evil Sekte tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia langsung mengambil orang-orangnya dan pergi. Hei, 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 kakak si Fei. Begitu kamu kembali, sembuhkan lukamu dan buat wajahmu putih dan lembut. Lain kali aku memukulmu, itu akan terasa lebih baik. Teriak Longchen. F asteris cek kamu. Suara kutukan si Fei terdengar dari kehampaan. Master Sekte masa depan dari Sekte Jahat Surgawi yang agung mengutuk seperti tikus. Jelas, Longchen telah membuatnya marah sampai pingsan. Dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Jika dia tidak mengutuk, dia akan mati karena marah. Pakar Ras Fusion Beast pertama kali tercengang, tapi kemudian mereka tertawa. Mereka tidak berani membayangkan bahwa seseorang bisa membuat marah ahli puncak Sekte Jahat Surgawi sedemikian rupa. Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi membawa si Fei pergi, dan para ahli Sekte Jahat Surgawi lainnya juga pergi. Medan perang dengan cepat dikosongkan. Gurun Tandus dipenuhi mayat dua kekuatan besar. Pakar Ras Fusion Beast mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan mayat mereka. Pakar Sekte Jahat Surgawi berbeda. Setelah ahli mereka meninggal, mereka hanya meninggalkan mayat mereka di sini dan tidak mengambilnya. Adik laki-laki, terima kasih atas tindakan lurus Anda. Jika bukan karena Anda, Ras Fusion Beast saya akan berada dalam bahaya dimusnahkan, kata Sein King dari Ras Fusion Beast dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau tidak, aku akan mati untuk bajingan itu. Feng Yu juga dengan penuh syukur berjalan ke Longchen. Pada saat ini, petinggi dan murid inti Ras Fusion Beast juga berjalan mendekat untuk mengucapkan terima kasih. Kamu terlalu sopan. Aku datang dari dunia luar dan kebetulan dipindahkan ke wilayah Sekte Jahat Surgawi. Berengsek, orang-orang ini tidak hanya tidak menyambutku, tapi mereka bahkan ingin membunuhku. Tentu saja aku tidak bisa menerima itu. Membantumu juga membantu diriku sendiri, kata Longchen. Kamu datang dari dunia luar. Feng Yu terkejut. Yang lain juga terkejut. Apa, mungkinkah Anda bersiap untuk berurusan dengan saya karena saya orang luar? Tanya Longchen dengan hati-hati. Tidak, tidak, tidak. Klan binatang fusi kami tidak menolak orang luar. Sebaliknya, itu karena kemunculan kalian orang luar berarti era besar kita akan datang, kata Shane penguasa dari klan binatang fusi dengan tergesa-gesa. Oh itu bagus. Mendengar ini, Longchen merasa lega. Jika Anda tidak berterima kasih kepada saya karena telah membantu Anda, maka tidak apa-apa. Tetapi jika Anda menginginkan hidup saya, maka tidak ada gunanya membantu saya. Ngomong-ngomong, tadi, Sekte Jahat Surgawi jelas menderita kekalahan telak. Mengapa kamu tidak mengejar mereka dan langsung memusnahkan mereka? Tanya Longchen. Shane King menghela nafas, tidak tahu bagaimana menjawab. Feng Yu berkata, ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Mengapa kamu tidak datang ke Fusion Beast Clan kami dan mengobrol? Longchen menganggup dan pergi bersama Feng Yu dan yang lainnya. Bab 4530. Aku tidak menyangka yayasan Sekte Jahat Surgawi begitu menakutkan. Di dalam olah besar, Longchen tidak bisa menahan nafas dingin. Hanya ada beberapa lusin orang di istana. Selain Shane King dari Fusion Beast Race, yang lainnya semuanya adalah petinggi dari Fusion Beast Race. Melalui penjelasan Fusion Beast Race, Longchen akhirnya mengerti mengapa mereka tidak menekan keunggulan meskipun mereka memiliki keunggulan. Sekte Jahat Surgawi hanyalah sebagian dari warisan dewa yang rusak. Ada banyak warisan dewa rusak lainnya di dunia sembilan surga. Selanjutnya, altar di markas Sekte Jahat Surgawi sedang mengabadikan tulang dewa yang rusak. Itu adalah tulang sebenarnya dari dewa rusak yang pertama, dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Jika mereka menyerang markas Sekte Jahat Surgawi dan Sekte Jahat Surgawi menggunakan tulang dewa yang rusak, maka bahkan Raja Suci dari Ras Binatang Fusi akan mati. Jadi selalu Sekte Jahat Surgawi yang menyerang mereka, sementara mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka tidak berani menyerang Sekte Jahat Surgawi. Warisan dewa yang rusak tidak terbatas pada Sekte Jahat Surgawi. Jika Sekte Jahat Surgawi terancam, Sekte Jahat Surgawi dapat meminjam kekuatan dari warisan dewa rusak lainnya. Jadi bahkan jika perlombaan binatang fusi seratus kali lebih kuat, mereka tidak akan berani menghancurkan Sekte Jahat Surgawi. Longchen menarik napas dingin. Dia tidak mengira warisan korab gad begitu menakutkan. Itu sebabnya, meskipun kami memiliki keuntungan, tidak mungkin membunuh si Fei. Pada saat kritis, Ketua Sekte-Sekte Jahat Surgawi dapat menggunakan kekuatan tulang dewa yang rusak. Dia pasti tidak akan membiarkan si Fei, putra ilahi yang disukai oleh dewa yang rusak, untuk dibunuh. Itu sebabnya pertempuran hari ini sudah merupakan hasil terbaik, keluh Shane Ruler dari Fusion Beast Clan. Longchen tiba-tiba mengerti. Pantas saja intuisinya terus memberitahunya bahwa dia tidak bisa membunuh si Fei. Tampaknya Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi masih memiliki kartu truf yang bahkan lebih menakutkan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan putra dewa di sini. Ekspresi aneh muncul di wajah Longchen. Di dunia fana, ada beberapa putra dan putri ilahi dalam warisan dao ilahi. Akibatnya, putra dan putri dewa itu telah ditebang seperti daun bawang olehnya. Apa yang luar biasa tentang putra dewa? Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Dengus Feng Yu Chen. Jelas, dia sangat menderita dalam pertempuran dengan si Fei ini. Jika Longchen tidak muncul, dia akan mati. Ini menyebabkan dia yang sombong merasa sangat cemberut. Dia mengatupkan giginya dan berkata, jika bukan karena senjatanya mendapatkan restu dari tulang dewa sesat, aku tidak akan takut padanya sama sekali. Ini hanya curang. The Saint Ruler menggelengkan kepalanya, nak, perang bukanlah permainan. Kamu dapat menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membunuh lawanmu, tetapi tidak ada yang namanya curang, juga tidak ada begitu banyak jika. Otakku tidak bekerja dengan baik. Sai, Anda tidak lebih baik. Bagaimana saya bisa menyerahkan posisi patriar kepada Anda tanpa khawatir? Saint King Clan Beast Fusion menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Ternyata klan Beast Fusion bukanlah klan yang mewarisi garis keturunan mereka, mereka lebih seperti aliansi. Para ahli yang mengolah Beast Fusion R telah berkumpul bersama untuk membentuk sebuah keluarga besar. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, demi bertahan hidup, demi sumber daya, mereka tidak punya pilihan selain bersatu demi kehangatan. Hanya dengan berkumpul bersama mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan mudah dimakan. Sebenarnya, klan Beast Fusion adalah cabang dari ras manusia yang telah bergabung dengan iblis laut. Beberapa orang membentuk kontrak dengan setan laut yang memungkinkan mereka untuk memanggil satu sama lain dan bertarung berdampingan. Ada juga orang yang menggabungkan garis keturunan mereka dengan setan laut. Inilah mengapa monster dengan kepala manusia dan tubuh binatang atau kepala manusia dan kepala binatang akan muncul. Orang yang berbeda akan menghasilkan mutasi yang berbeda ketika mereka bergabung dengan setan laut yang berbeda. Beberapa orang dapat kembali ke bentuk aslinya setelah bergabung dengan setan laut, tetapi yang lain tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk aslinya setelah bergabung dengan setan laut. Oleh karena itu, klan binatang Fusion dianggap sebagai anomali oleh klan manusia dan klan monster. Sangat sedikit kekuatan yang akan mengakuinya. Itu karena penggabungan dua garis keturunan dan jiwa akan menyebabkan pikiran ahli Beast Fusion klan menjadi relatif ke kanak-kanakan. Otak mereka tidak secemerlang itu. Itu terutama benar ketika bergabung dengan setan laut yang tidak terlalu cerdas. Kecerdasan seseorang juga akan diturunkan. Itulah mengapa tidak banyak orang pintar di klan Beast Fusion. Ada ratusan orang suci di klan Beast Fusion, tetapi hanya sekitar selusin yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Meskipun yang lain sangat kuat, mereka berpikiran sederhana. Rapat seperti bebek mendengarkan guntur. Mereka tidak akan mengungkapkan pendapat apapun. Namun, ada satu hal yang sangat baik tentang klan Beast Fusion, dan itu adalah mereka bersatu. Selama pemimpin memberi perintah, mereka tidak akan mempertanyakannya sama sekali. Terutama dalam pertempuran, para prajurit dari klan Beast Fusion adalah eksistensi yang tak kenal takut. Mereka memiliki kekuatan ras manusia dan iblis laut, dan mereka tidak takut mati. Bahkan jika mereka tidak terlalu cerdas, dua yang pertama sudah cukup untuk menutupi kekurangan mereka. Selama mereka memiliki pemimpin yang relatif cerdas, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saint Ruler dari Beast Fusion klan selalu menjadi tulang punggung dari Beast Fusion klan. Namun, dia semakin tua dan ingin mengangkat pemimpin baru. Feng Yu memiliki garis keturunan Phoenix kuno. Kekuatan dan potensinya adalah yang terkuat dari generasi muda klan Beast Fusion. Selain itu, dia cerdas dan memiliki potensi untuk memimpin. Jadi Saint penguasa klan Beast Fusion ingin mengangkatnya sebagai penggantinya. Namun, sebagai penggantinya, dia mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Dia sedikit kecewa, jadi dia menghela nafas tanpa daya. Kali ini, aku dipermainkan oleh ketua sekte-sekte jahat surgawi. Tidak ada jalan lain. Aku bodoh dan tidak bisa mengakalinya. Namun, Feng Yu, kecerdasanmu tidak kalah dengan si Fei. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Mengetahui rasa malu dan keberanian adalah cara raja. Kami tidak dapat menemukan alasan untuk diri kami sendiri. Tetua Saint Ruler dari Fusion Beast klan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kesalahanku. Feng Yu menundukkan kepalanya. Melihat Feng Yu mengakui kesalahannya, penguasa Saint Beast Fusion klan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Long Chen. Klan Beast Fusion saya sangat berterima kasih atas kebenaran Anda. Namun, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Silakan, kata Long Chen buru-buru. Meskipun kekuatanmu luar biasa, alasan kamu bisa membuat si Fei menderita kerugian seperti itu adalah karena kuali tembaga misterius itu. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, memperoleh kecerdasan. Si Fei pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lain kali. Jadi, lebih baik jika Anda tidak bertemu si Fei di masa depan, kata Saint Ruler tua dari Fusion Beast Rache. Long Chen tertawa di dalam. Orang tua ini benar-benar memiliki hati yang baik. Dia pikir dia tidak cukup kuat dan dia hanya mengandalkan keberuntungan untuk membuat si Fei menderita. Dia secara implisit mengatakan bahwa dia bukan tandingan si Fei. Namun, ini juga membuktikan bahwa keterampilan akting Long Chen meningkat setiap hari. Bahkan Saint Ruler ini belum bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Pengingat senior benar, saya tidak memiliki kemampuan lain kecuali untuk serangan diam-diam. Saya tidak akan berani melawan orang itu secara langsung, tawa Long Chen. Tidak, 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 kamu masih sangat kuat. Anak muda tidak bisa terlalu rendah hati. Melihat bahwa Long Chen mengerti dan tidak sedikitpun marah, Saint Ruler tertawa. Long Chen, jangan takut. Kamu menyelamatkanku sekali, jadi aku akan melindungimu seumur hidup. Feng Yu tersenyum pada Long Chen. He he, terima kasih banyak. Long Chen tertawa nakal. Gadis besar ini sebenarnya akan melindunginya. Menarik. Mengaum. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari luar. Ekspresi Feng Yu benar-benar berubah, dan semua orang keluar.